Why are you still looking at me? Why are you looking at me? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Fikan tentunya di channel kita, channelnya Mainan Rakitan. Oke teman-teman, pertama-tama aku mohon maaf kepada teman-teman ya, yang harusnya aku upload di hari Minggu, ternyata aku uploadnya di hari Rebu, dikarenakan pada hari Minggu kemarin, kita bertepatan dengan Hari Raya Idu Fitri 1441 Hejeriah. Karena momen Hari Raya masih ada, sekali lagi aku mengucapkan, Minal Aizin Walfa Aizin, mohon maaf lahir dan membatin. Oke teman-teman, sedikit bercerita tentang Hari Raya tahun ini ya. Hari Raya tahun ini berbeda dengan Hari Raya-Hari sebelumnya, di mana kita tidak bisa berkunjung, kita tidak bisa berjabat tangan, bahkan kita tidak bisa bertamashah, kita hanya bisa berhubungan dengan orang lain via video call dan media sosial lainnya. Doa kita semua pada tahun ini, moga-moga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktifitas seperti sediakala. Oke, dikarenakan ini masih momen spesial, masih hari spesial, bulan yang spesial, walaupun masih pandemi, tentunya aku bakal bikin mainan rakitan yang spesial juga. Yaitu kita bikin Neo VKS. Mini 4WD, keluaran produk Tamiya, Neo VKS. Terus, apa sih yang baru dari Neo VKS ini atau Tamiya ini? Yaitu, Tamiya mengeluarkan sasis yang baru. Sasis seperti apa? Mari kita lihat aja langsung. Let's go! Oke teman-teman, ini dia bentuknya atau gambarannya dari Mini 4WD Neo VKS ya. Nah, di sini ditulis bahwasannya ada tulisan VZ sasis. Nah, ini baru, teman-teman. Jadi, VZ sasis ini adalah baru. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, barunya seperti apa nanti kita bedain di Tamiya kita yang beruang ya. Gimana perbedaannya. Oke, terus di penampakan Mini 4WD-nya ya, kayak gini. Di sini, oke, ada tulisan-tulisan Jepangnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Neo VKS, visit sasis, 1x32 scale racing Mini 4WD series ya. Oke, kita langsung buka aja. Let's go! Oke, teman-teman, kita buka ya. Siap! Oke, ini dia. Wow, seperti ini. Oh, kita langsung disambut dengan sasisnya, teman-teman. Gambaran aku pertama kali waktu lihat sasis ini adalah depannya kecil. Ya, depannya kecil. Ini baru pertama kali aku lihat ya. Depannya kecil. Ini kecil, terus... Kayaknya di sini juga cukup ramping juga ya. Cukup ramping juga di sininya. Dan kayaknya di sini nanti akan bakal sambungannya. Oke. Kita keep dulu. Peralatan seperti biasa ya. Peralatan seperti biasa. Olinya, gearnya, dinamonya tentunya ada kuningan juga. Nah, ini dia bodinya. Bodinya warna hitam ya. Resin tentunya. Bahannya ya. Oke. Terus, kita dapat band ya. Ada 4 band. Ukuran sama ya. 4 band ukuran sama. Oke. Kita diberi felt warna merah. Keren kayaknya. Oke. Nah, ini dia. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Nah, kita dikasih bumper belakang sama bumper depan. Bumper belakang sama bumper depan. Tapi, kalaunya ini dikasih bumper depan. Harusnya tengahnya. Harusnya tengahnya agak panjang dong ya. Harusnya ya. Oke. Kita lihat aja nanti gimana hasilnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus ini stikernya dia ya. Stikernya Tamiya-nya. VKS. Ya. Tamiya. VKS. Oke. Seperti biasa ada manualnya. Oke. Lumayan panjang. Ya. Dari atas dulu VKS. Ada bahan-bahan yang perlu diperlukan ya. Obeng dan lain-lain. Terus seperti ini. Ya. Oke. Ini manualnya. Terus kita dapat apa lagi disini. Oh, ini himbawan ya. Himbawan untuk cara pemasangan dan lain-lain ya. Oke. Sip. Oke. Kita mulai aja. Rakit. Aku bakal jelasin dulu urutan bagaimana cara pemasangan dari Minim 4WD Tamiya VKS ini dulu ya. Pertama-tama pastinya aku bakal bikin ban dulu. Ya, setelah aku bikin ban baru aku akan bikin di sasisnya. Mulai dari pemasangan ban-nya. Mulai dari pemasangan gear-gear-nya. Terus aku bikin bumper belakang, bumper depan, dan sampai jadi sasisnya. Setelah itu baru nanti aku bakal bikin bodinya ya. Bodinya serta penempelan sticker. Nah, untuk penempelan sticker, aku yakin teman-teman pasti bisa. Jadi nanti videonya aku skip aja. Jadi bodinya akan langsung terpasang. Tenang aja teman-teman. Semuanya ada di manualnya kok untuk pemasangan sticker-nya ini. So, nggak usah nunggu lama. Langsung aja kita bikin mainannya. Terima kasih telah menonton! 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 Tahu adalah disini Kekuatan dari Bahannya resinnya Biasanya aku dari Ini ya partnya yang kumpulan Partnya disini ini aku tinggal goyang-goyang Dia akan patah tapi ini gak kuat Sehingga aku memerlukan Tang gunting ya Untuk memotong Bahannya tersebut Itu kelebihannya Terus ada disini Aku suka banget disini Ada baut yang menahan Sekiranya disini gak lepas ya Nah seperti itu But disini ada sisi negatifnya Di awal video perakitan Aku kebingungan bahkan Sampai 15-20 menitan Aku cari ini teman-teman Aku cari ini Kenal gak? Familiar gak sama ini? Ya bener sekali teman-teman Jadi ini adalah yang biasa ada disini Ya Di antara Bannya sini Di antara Apa ya kita bilang Besinya antara ban itu ya Nah ada disitu Ini Gak ada Jadi dia cuman Ininya doang Kita dikasih login satu Ya Ininya doang nih kita dapat Ya Ini langsung dipasang kesini dan Gak pakai ini Gak pakai kuningan seperti ini Nah Aku bingungnya apakah ini Emang gak ada di kotak Atau gimana Pas aku mau masukin disini Emang gak klop teman-teman Ya Emang gak klop dia Gak bisa masang Nah seperti itu Itu bisa jadi Menjadi kekurangannya ya disini Sehingga Membuat Apa ya Pergerakan Dari Bannya ini sendiri Menjadi lemah ya Menurut aku sih ya Seperti itu Nah Kemudian Sisi positif yang lainnya Yang bisa kita kasih Bisa kasih komentar adalah Ini Satu-satunya Tamiya yang membuat Aku membuka manual ya Membuat aku membuka manual Aku bingung Perkiraanku adalah Kita akan bermain disini Ya Perkiraanku kita akan bermain disini Akan tetapi Ternyata Rollernya yang dikasih 6 Itu 2 di belakang Teman-teman 2 di belakang 2 Sorry 4 di belakang 2 di depan Seperti itu Waduh Kataku kan Wah ternyata disini Udah gak apa-apa Terus Apa ya Untuk Di dalamnya dan lainnya Sepertinya Gearnya kurang lebih sama aja Ya Hanya saja Ini bentuk dari Bember depannya Kayaknya yang lebih menonjol Itu Bisa dilepas Kayak gitu ya Bisa dilepas Kayak gitu Dan Menurutku bisa lebih jadi Lebih kokoh sih Kalau kita taruh Bautnya disini 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 juga ya Aku cuma Taruhnya disini Sesuai dengan Petunjuk manualnya Nah Seperti itu Oke Aku mau Ngebandingin ini Sama Tamiya Sebelumnya ya Oke Pada dasarnya aja Aku kasih tau ya Sasis ini Menurut pandanganku Adalah pembagian Dari letak Dinamonya Dinamonya Ada yang letak Di depan Ada yang di tengah Ada yang di belakang Nah ini di belakang Dan pembandingnya Kita sudah ada Dengan Tamiya Aku yang terdahulu Yaitu yang si Ini ya Pandai itu ya Nah yang pandai itu Oke Kita Lu dari belakangnya Belakangnya Sama-sama pakai Bumper tambahan Belakangnya Sama-sama pakai Bumper tambahan Dan Sepertinya lebih kuat Yang ini ya Lebih kuat ini Dan lebih Apa ya Kalau yang aku bilang Rentan patahnya itu Lebih tinggi disini Rentan Ya Oke Terus Di bodinya Ya Di bodinya Dia Sama Sama dengan Oh ya Ini Sasis Super 2 ya Sasis Super 2 Super 2 Saya sekelihatan enggak Oke Super 2 sasis ya Seperti itu Terus Kita maju ke depan lagi Ya Tempat baterainya sama Oke Aku balik dulu Nah Disini dia Di depan sini Untuk On-off nya Ini pakai putaran Kalau disini Geser Main geser ya Main geser Dan Kalau dilihat Sepintas Disini juga Sasis ini lebih kokoh Ya teman-teman ya Lebih kokoh Oke Dan Kalau yang kita lihat Lebar Kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Ya Kurang lebih sama Oke Seperti itu teman-teman Review aku Mengenai Mini 4WD terbaru Keluaran Tamiya Yaitu Neo VKS Dengan Sasis yang baru Yaitu Sasis VZ Jika kalian suka Video ini Silahkan like Subscribe Serta komentar Di bawah Mainan apa lagi Yang bakal kita bikin Oke teman-teman semua Terima kasih See ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!